selamat sore teman-teman kerabat semua semoga selalu hidup keadaan saya satu alafiat bersama keluarga berjumpa kembali dengan video di channel yang sangat sederhana ini saya berbagi pengalaman dalam melakukan pelatih menggunakan meda samsa di usia lanjut beberapa video yang sering saya tayangkan di channel YouTube yang sangat sederhana hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman terutama kepada teman-teman yang merasa lanjut usia seperti saat sekarang Januari sudah berusia 60 tahun namun karena kegemaran saja menggunakan meda samsa sebagai partner olahraga kita kembali ke tutorial saja jadi untuk melakukan sebelum ke pada posisi samsa sebaiknya lakukanlah senam secara perlahan-lahan untuk mengelastisitasan otot-otot kita baik ada di tangan kaki dada perut pinggang pinggul betis serta leher dan yang lainnya bisa dilakukan gerakan-gerakan senam kecil-kecilan saja yang penting otot-otot antara adalah konstruksi satu dengan yang lainnya setelah diadakan senam tersebut merasa sudah sedikit lentur dan sebagainya lakukan dengan gerak-gerakan baik itu mengangkat kaki menggoyangkan pinggang pinggul serta yang lainnya teman-teman kerabat video ini saya tayangkan kembali di channel yang sederhana ini karena permintaan atas teman-teman penggunaan meda samsa yang berayun terutama melakukan pelatihan dengan menggunakan tendangan balik nah sebelum ke point tutorial tersebut saya berusaha coba dengan sekian menit ini melakukan gerakan senam jadi dengan cara atau mulailah dengan pemukulan samsa secara pelan-lahan untuk pelemasan baik di tangan di kaki dan sebagainya tentu penggunaan meda samsa diusaha lanjut seperti sekarang dan sering saya katakan pada channel yang sangat sederhana ini sudah jangan terlalu emosi atau pengguna ketenaga terlalu besar atau dengan gerak-gerakan yang terlalu cepat dalam arti kata tanpa memenuhi suatu persyaratan ataupun teknik yang kita pelajari sebab dengan emosi penggunaan samsa ketika berayun artinya dia akan datang ke hadapan kita dengan beberapa benturan tenaga maka daripada itu diperlukan suatu teknik atau cara penggunaan samsa yang berayun adalah sangat beda ketika melakukan pelatihan atau berlah raja bermain samsa menggunakan samsa yang diikat artinya diam samsa yang berayun saat dia datang ke darah kita otomatis akan membawa atau terdapat power yang mendorong posisi pertahanan kita kembali ke tutorial ini bergeraklah dengan baik itu sedikit untuk melakukan tenangan melakukan gerakan pukulan ataupun kombinasi santai di depan samsa merupakan teknik atau cara yang sering saya bagi di dalam channel YouTube sangat sederhana ketika berbicara di usia-usia lanjut penggunaan sama ada samsa masih sebagai partner kita nah sekarang kita mulai ke point saja karena teman-teman banyak yang menanyakan teknik atau teori penggunaan tendangan memutar dengan samsa yang berayun nah posisi di depan samsa tidak boleh terlalu dekat dan tidak juga boleh terlalu jauh di saat kita akan melakukan putaran point seperti sekarang ini posisi kaki kanan sama sekali tidak boleh terhalang oleh berada dengan posisi jangkar di bawah maka dengan demikian diperlukan pelatihan secara sabar dan secara terus-penerus agar kedatangan samsa ke darah kita tidak menjadi bentuk nah kalau terlalu dekat kita melangkakan kaki ke darah depan dan domates di saat memutar dan mengeksekusi kaki kanan ke daerah samsa tersebut akan menjadi dekat nah sehingga ruang gerak saat akan melemparkan kaki ke daerah samsa tersebut tidak mendapatkan peluang maka dari itu kurang lebih secara feeling kita lakukan gerakan paling tidak satu meter ya paling tidak satu meter di depan samsa itu darahnya adalah darah kosong karena samsa yang akan datang ke darah kita tentu melalui jarak akan mendekati nah seperti sekarang ini ketika saya membalikkan badan dan melontarkan kaki lurus ke belakang sama sekali samsa tersebut tidak boleh mendahului kedatangan daripada kaki kanan yang akan kita gunakan untuk melakukan rendangan tersebut tentu itu diperlukan sekali lagi pelatihan ini saya ulang dengan gerakan tadi memang sengaja saya duplikarkan gerakan tadi dengan memutar lebih pelan agar apa yang saya narasikan teman-teman lebih jelas melihatnya di saat melakukan gerakan seperti tadi posisi kaki telah kita putar dan akhirnya meluruskan kaki ke belakang sedikit ditambahkan loncatan dan dengan demikian akhirnya power atau kaki yang kita luruskan lebih leluasa dia akan menggerasai sekarang nah tambahkan loncatan sedikit dan baru melakukan putaran ke daerah belakang menuju ke badan samsa metanik seperti ini sebenarnya kalau kita dapatkan walaupun gerakannya hanya satu ataupun dua gerakan pada pelatih menggunakan kamera samsa berayut menurut pengalaman kehamat saya adalah cukup karena kenapa demikian ketika akan bergerak sesuai dengan harapan kita apalagi tepat pada sasaran itu menjadi kepuasan tersendiri inilah motivasi saya ini saya ulang lagi dengan gerakan pelan di saat kaki telah kita putar ke belakang dan melakukan gerakan full ke daerah samsa itu benar-benar feeling kita ke datang samsa dengan ketepatan melemparkan kaki tersebut harus tepat nah saya ulang lagi ketika samsa ayunannya agak cukup lumayan kencang teman-teman nah jadi sekarang ini salah nah inilah risiko beberapa penempatan kaki di bawah termasuk juga kedatangan samsa dengan kita menguruskan kaki tidak tepat otomatis akan timing sasaran yang kita kenakan ke samsa otomatis tidak akan sesuai dengan harapan kita maka dari itu sekali lagi diperlukan terus pelatihan situasi sedikit pun situasi kaki di bawah terutama jangkar yang akan menjadi pancer untuk gerakan menopang kekuatan kaki yang mengeksekusi ke daerah samsa itu salah di bawah otomatis gerakan kaki yang akan kita gunakan untuk menenang menjadi tidak tepat sabar dan benar-benar tidak emosional pada saat melakukan gerakan seperti ini yang diperlukan atau salah satu kunci atau faktor agar tidak terdapat hal yang tidak kita inginkan seperti cedera leket dan sebagainya kedatangan samsa di saat mengayun apalagi sayunannya adalah cukup kencang ke daerah kita benar-benar menjadi perhatian musyus nah ini walaupun tidak tepat kena pada sasaran karena diagerakan samsa nya adalah dengan kedatangan kaki kita tidak tepat pada akhirnya itu akan jatuh nah untuk ini beberapa kali juga saya merasihkan di saat samsa kalau kita arahkan ke atas nah ini saya perlihatkan gantung samsa terbuat dari seperti pancing ketika itu kan kena gerakan kaki lurus ke atas otomatis ke atas otomatis atau penggantung samsa tersebut yang ada di poros yang samsa tersebut akan jatuh nah ini kembali saya lakukan pola secara pelan-lahan sabar dan terus diulang berkali-kali jadi ulang dan ulanglah terus agar benar-benar kita mendapatkan sesuai dengan harapan kita sepertinya menempatkan kaki pada badan samsa saat dia datang mengayun mendekati daerah pertahanan kita itu menjadi suatu kase kan dan ini saya ulang lagi berkali-kali penggunaan lentingan yang kita diperhatikan ketika kita perhatikan saat posisi kaki itulah kita balikkan dan akhirnya mendekati daerah badan samsa otomatis didorong oleh gerakan lentingan dari otot-otot paha dengan otot-otot tulang kering atau betis yang menjadi satu kesatuan sehingga power denaga yang dilontarkan ke daerah samsa tersebut akan menjadi full ditempat dengan gerakan lentingan kebersamaan tersebut kembali kita perlu perhatikan kebatangan samsa dan saat melakukan putaran lakukanlah secara terus menerus sebenarnya inilah istilah-istilah yang saya gunakan bermain dengan samsa walaupun tidak menggunakan power otot tenaga terlalu besar akan tetapi hanya untuk melakukan ketepatan melihat kedatangan samsa dan juga timing penempat kaki di saat kita akan memutar dan teman-teman kerabat semua sebenarnya banyak cara untuk melakukan pelatih menggunakan samsa berayun di saat usia-usia lanjut apa yang saya sering narasikan katakan samsa ketika kita sudah berusia saya sekarang adalah 60 tahun namun kalau sudah mempunyai suatu pola atau tenaga-tenaga tertentu penggunaan pada samsa tidaklah terlalu menjadi suatu beban artinya menset cara kita berpikir memandang samsa dengan usia muda tentu sedikit cara pandangnya kalau di usia muda silahnya penggunaan samsa itu dengan tenaga besar dengan kekuatan ataupun kecepatan gerak baik itu menendang memukul namun setelah usia lanjut mau gak mau kita sadari bahwasanya hal-hal tersebut pasti akan berkurang baik ke elastisitasan otot tenaga bodi dan sebagainya nah ini gerakannya seulang berlip lagi teman-teman agar benar-benar dapat diperhatikan di saat melakukan memutar ke belakang jadi gerakan kaki tersebut benar-benar lurus lurusnya kaki yang dilontarkan sebagai eksekusi terakhir itu membuat gerakan samsa yang datang atau menabrak ke darah posisi kita akan menjadi lebih kencang sehingga jatuh janganlah ragu ketika melakukan putaran tersebut karena kalau hal tersebut dilakukan ragu riset memutar terjadi suatu kesalahan akhirnya kita akan ketabrak atau istilahnya kebentur oleh kedatangan samsa nampaknya teman-teman yang melakukan gerakan memutar ke daerah belakang dengan menggunakan kaki lurus karena ragunya dan juga kalau sudah ragu dalam melangkah otomatis penempatan kaki awal sebagai ini inilah dia contohnya ini gerakannya karena kita ada suatu keragaan antara lakukan gerakan lurus dengan penempatan kaki di bawah adalah tidak tepat akhirnya eksekusi hasil terakhirnya akan dibentur oleh keratangan samsa nah hal-hal seperti inilah yang kita hindari maka dari itu diperlukan suatu pola ataupun kebiasaan feeling kita seberapa harus melangkah posisi kaki di bawah dengan posisi yang tepat nah sehingga keratangan samsa dengan kita meluruskan kaki tersebut akan menjadi benar-benar momen bersamaan begitu samsa yang telah melayun dalam porosnya posisi tidak lurus akhirnya kita tempatkan kaki yang yang akan digunakan sebagai eksekusi melakukan gerakan menendang ke daerah badan samsa tersebut dan jatuhin samsa memang memerlukan waktu dan juga tenaga sedikit ketika akan mengangkat menempatkan kembali ke daerah porosnya nah inilah yang sering saya katakan sebagai motivasi walaupun memerlukan waktu tenaga sedikit kita akan terkeras kepuasan di saat melakukan olahraga sesuai dengan harapan kita tentu menjadi momen-momen penting agar kita tetap termasipasi penggunaan samsa di usia lanjut memang mesti harus dibiasakan karena saya pikir untuk melakukan olahraga nah sekarang saya sudah ukur waktu saya perlihatkan cukup lumayan teman-teman jadi basah dapat darah muka tangan saya perlihatkan tangan ini sudah sudah basah nah kalau kita ukur waktu ya kurang lebih hampir 10 menit kurang nah panjang video kali ini saya buat dalam 15 menit namun sebenarnya dalam pelatihan ya sekitar 10 menit kurang kenapa bisa 15 menit saya kena beberapa video saya duplikasikan agar teman-teman menjadi lebih jelas pada saat saya menerasikan ini saya lebih dekatkan jadi body ataupun saya punya muka leher tangan ini benar-benar cukup basah sehingga hal ini saya senang berbagi kepada teman-teman yang lanjut usia ataupun anak-anak teman yang muda ketika senang menggelut di medasang saya sebagai partnernya semoga ini adalah salah satu cara dapat berguna atau sebagai referensi untuk berlah raga sehingga akhirnya kita tidak akan memandang usia tua ataupun muda mengguna medasangsa yang penting cara atau tanda kita atau metode kita ada beberapa sekian teman-teman sampai berjumpa